Oke, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sore hari ini kita akan melakukan agenda aktivitas sertijab atau penyerahan jabatan dari pengurus PPI yang lama ke pengurus PPI yang baru. Nah, untuk agenda kita pada sore hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kata sambutan dari Ibu Duta Besar Republik Indonesia untuk Polandia. Dan kedua, sambutan dari pengurus yang lama atau yang mewakili. Yang ketiga, nanti langsung serah terima dari pengurus PPI yang lama ke pengurus PPI yang baru. Kemudian, keempat adalah pengenalan atau sambutan dari pengurus PPI yang baru itu sendiri. Dan ketiga, yang kelima, penutup atau foto bersama. Nah, jadi sekarang, teman-teman, sekarang kita di KBRI sendiri, kantor KBRI sendiri, kita sudah bisa melihat ada dua perwakilan dari anggota PPI yang lama, yaitu Saudara Daus dan Saudari Anca. Dan juga ada dua profilen untuk pengurus yang baru, yaitu ketua-ketua yang baru, Mbak Tipani dan Mas Ayu sebagai wakil ketua. Dan juga di sana juga kita bisa melihat ada Pak George sebagai lembina yang akan memadu nanti serah terima jabatan itu sendiri. Nah, tak lupa pula bahwa saat ini kita telah ada 19 peserta yang bergabung pada sore hari ini. Dan juga kita ada Ibu Duta Besar Republik Indonesia untuk Polondia, yaitu Ibu Siti Nubraha Maulidiyah. Nah, kita mungkin langsung saja ke inti dari acara kita. Untuk yang pertama, saya persilakan kepada Ibu Duta Besar Republik Indonesia untuk Polondia, yang dalam hal ini akan memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara kita pada sore hari ini. Kepada Ibu Siti Nugraha Maulidiyah, waktu dan kesempatan saya persilakan. Ini acaranya Sertijab kan ya? Iya, benar Bu. Nah, serah terima dulu dan nanti baru sambutan dari saya. Kayaknya sebaiknya begitu. Ya, karena kalau misalnya saya sekarang sambutan, saya nyambut lalu saya nanti ngasih pesannya ke siapa, karena belum ada pengurus yang baru. Jadi, nanti aja sudah serah terima saya akan ngasih sambutannya ya. Biar sekaligus. Baik, kita mungkin akan masuk ke, langsung ke inti saja mungkin ya, langsung ke serah terima jabatan, nanti baru kita sambutan sekaligus pengenalan organisasi PPI yang baru. Dalam ini mungkin saya akan langsung menyerahkan koordinasi langsung ke Pak George sebagai pembina yang akan memandu proses seserah terima di kantor KBRI Polandia. Yang terhormat, Bu Dota Besar, Ibu Diyah dari bidang pendidikan dan sosial budaya, perkenankan pada hari ini akan dilaksanakan serah terima pengurus PPI, dari PPI pengurus 2019-2020, pada pengurus baru 2020-2021. Tadi pagi sudah dilakukan laporan bertanggung jawaban dari pengurus lama dengan semua seksi-seksi dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode kepemurusan PPI Polandia 2019-2020. Nah, acaranya berlangsung lancar dan hari ini adalah kita akan menyaksikan secara resmi serah terima dari pengurus lama kepada pengurus baru dan kemudian akan mendapatkan pengarahan lebih lanjut dari Pak Dota Besar. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada pengurus lama untuk menyerahkan laporan bertanggung jawaban yang dilakukan pada 2019-2020 dan kepemimpinan pengurusan lama diserahkan kepada pengurus baru. Terima kasih. 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 Selanjutnya kami serahkan kepada MC untuk cara selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak George atas proses setelah terima jembatan kira-kira hari ini. Kemudian mungkin kita akan mendengar kata sambutan dari Ibu Lita Besar Republik Indonesia untuk pulang dia. Dalam hal ini Ibu Siti Nugraha Maudidia. Kepada beliau saya persilakan. Terima kasih kepada pengurus PPI yang lama. Kami di KBRI menjalin komunikasi yang baik dengan PPI pengurus yang lama. Kami terbantu dalam beberapa kegiatan dan berbagai, bukan beberapa, berbagai kegiatan. Kami dibantu oleh PPI, kegiatan promosi maupun kegiatan promosi di benda ekonomi, sosial budaya, terbantu sekali oleh PPI. Dimanapun itu, apakah di Warsawa ataupun di kota-kota lainnya. Jadi terima kasih untuk pengurus PPI yang lama. Kami, KBRI, sangat appreciate terhadap kerjasamanya. Terima kasih juga penghargaan setinggi-tinggi kepada pengurus yang lama. Karena pengurus yang lama saya yakin mengalami hal yang tidak mudah pada saat kepengurusan kemudian terjadi pandemi. Peristiwa pandemi ini unprecedented, tidak pernah terjadi sebelumnya. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi pandemi ini. Tetapi saya melihat pengurus yang lama terus bekerja, menyesuaikan diri, evolving dalam menghadapi pandemi dengan situasi yang baru. Dan kami di KBRI sangat terbantu oleh PPI, oleh pengurus yang lama. Misalnya pada saat kita mendengar ada beberapa mahasiswa yang akan dikeluarkan dari pemondokannya. Kemudian waktu itu kami menghubungi Kemenlu untuk meminta jaminan supaya mahasiswa Indonesia tidak dikeluarkan. Kemenlu Polandia kembali lagi ke KBRI menanggapi secara cepat dan meminta data semua mahasiswa Indonesia yang tinggal di pemondokan. Waktu itu kami dibantu dengan ada catatan yang dari kami, yang dimilih Pak George, dan dilengkapi oleh catatan info dari PPI, dari pengurus PPI. Jadi kami sangat terbantu, kami waktu itu membantu mahasiswa dibantu oleh PPI. Jadi kerjasama yang baik, kemudian selain itu juga kita juga beberapa anggota PPI juga menjadi focal point di kota-kota tertentu, menjadi focal point dalam hubungan kami dengan masyarakat. Jadi sangat apresiasi sekali kepada pengurus yang lama. Saya yakin pengurus yang lama sama dengan kami di KBRI, belajar banyak sekali dari pengalaman selama pandemi. Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan apresiasi yang besar-besarnya kepada pengurus lama. Kemudian kami juga berharap pengurus yang lama, baik yang masih ada di Polandia maupun yang sudah di Jakarta tetap menjalin hubungan dengan KBRI, nanti mungkin akan ada, sebenarnya mungkin sudah ada ya, Ikatan Pelajar Indonesia Alumni, Ikatan Alumni Polandia di Indonesia. Nah itu juga mungkin hubungannya bisa terus, kalau belum ada mungkin bisa dimulai, dibuat, kalau sudah ada teman-teman yang pengurus yang lama, yang sudah menjadi alumni, yang sudah kembali di Indonesia, bisa menjadi penghubung juga antara Ikatan Alumni ini dengan KBRI di Polandia. Sekali lagi kepada pengurus yang lama, terima kasih banyak. Saya lihat di sini ada wakil ketua ya, mantan wakil ketua, ada Mia, saya tidak melihat mantan ketua, atau ada Pak Amazur Kivli, mungkin tidak ada ya. Jadi diwakil oleh mantan wakil ketua, mungkin bisa disampaikan kepada seluruh pengurus yang lama, apresiasi dari KBRI yang setinggi-tingginya kepada pengurus PPI Polandia, periode 2019-2020. Kepada pengurus yang baru, Mbak Tiffany dan teman-teman, selamat datang, selamat atas pengurusan yang baru, selamat atas terpilihnya Mbak Tiffany dan kepengurusan yang baru, amanah menjadi pengurus, dan sama seperti pengurus yang lama, masih banyak tantangannya dihadapi, challenging yang dihadapi karena dengan situasi pandemi ini. dan mudah-mudahan kita semua berdoa, situasi pandemi bisa segera teratasi, dan kita bisa kembali berkehidupan normal. Tapi bagaimanapun pengurus yang baru ini harus bisa kreatif, inovatif dalam hal membuat, kepengurusan solid dalam hal menggalang partisipasi dari seluruh pelajar Indonesia di Polandia. Mudah-mudahan kerjasama hubungan yang baik antara pengurus PPI yang dilakukan oleh pengurus yang lama, bisa diteruskan oleh pengurus yang baru, kita terus bisa bekerjasama, saling membantu, dan terutama kami juga akan meminta bantuan PPI dalam hal kegiatan-kegiatan kami, baik itu di warsawat atau di kota-kota lainnya. Seperti kita ketahui, selama ini PPI membantu banyak dalam kegiatan promosi, apakah itu promosi bidang ekonomi, maupun sosial budaya, serta pariwisata. Dan saya berharap pengurus yang baru juga bisa terus memanjukan kerjasama ini. Dan pengurus yang baru, saya harap juga bisa lebih aktif, menggalang partisipasi dari semua pelajar Polandia, pelajar Indonesia di Polandia, karena kita ketahui di beberapa kota mungkin hanya satu dua orang dan susah terjangkau mungkin bisa juga dibina hubungan komunikasi supaya mereka bisa terus terinfo, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PPI Polandia. Dan saya juga berharap PPI Polandia juga masih bisa terus menjadi vokal poin, juga bisa mengayomi juga masyarakat Indonesia lainnya seperti para workers yang kita tahu banyak yang workers Indonesia di Polandia itu general workers yang mungkin pendidikannya belum mencapai universitas dan masih banyak yang memerlukan bantuan. Kini juga bisa dibantu oleh PPI, khususnya pengurus PPI Polandia. Saya semoga kita semua, baik itu pengurus yang lama, kita semua juga pengurus PPI yang baru, dan kita semua, kita bisa terus diberi kesehatan, bisa melaksanakan tugas kita, dan bisa terus memberikan kontribusi bagi masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui, masyarakat Indonesia di dalam negeri sangat besar harapan kepada para PPI, khususnya PPI di Polandia, dan harapan mereka bukan saja kontribusinya bisa dilakukan setelah lulus, misalkan seperti siapa di sini ada Mbak Mia, ada siapa tadi saya lihat ada Rizka, sudah kembali, sudah bisa langsung berkontribusi secara konkret dari tempat yang masing-masing. Tapi juga kepada PPI yang masih belajar di Polandia, masyarakat Indonesia juga sudah banyak harapannya kepada kalian semua untuk bisa juga mulai berkontribusi terhadap untuk kepentingan masyarakat Indonesia di dalam negeri. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas acara ini, atas penyelenggaran ini. Mohon maaf saya tidak bisa berada di kantor, tapi saya mengikuti secara virtual, dan mungkin tidak ada hikmahnya juga, kita bisa melaksanakan secara virtual karena kita bisa berkomunikasi, tetap berkomunikasi dengan para pengurus lama yang sudah kembali di Indonesia, maupun pengurus lainnya yang tidak bisa hadir di warsawak. Kita bisa ikut semua secara virtual. Sekali lagi, terima kasih kepada pengurus PPI yang lama, dan selamat bekerja kepada pengurus PPI yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Dibos atas sambutan, saran, serta harapan untuk PPI Pulang Dia yang baru terpilih. Kemudian kita lanjut untuk sekata sambutan atau harapan dari pengurus yang lama terhadap pengurus yang baru. Dalam hal ini mungkin saya mohon ketersediaan Mbak Mia selaku Wakil Ketua di periode sebelumnya untuk memberikan harapannya ataupun suatu saran ke depan untuk PPI, organisasi PPI pengurusan yang baru ini. Kepada saudara Mia, saya, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih saudara Raozan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu warsawa dan selamat malam waktu Indonesia. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih untuk Ibu Duta Besar atas kesempatannya untuk hadir dan kemudian diundang juga saya ke forum Sertijab ini kepada Pak George Budiah yang ada di kantor KBRI. Terima kasih juga kepada saudara Anca dan saudara, saudari Anci dan saudara Daus yang berkesempatan untuk mewakili ke pengurusan PPI Polandia 2019-2020 untuk melangsungkan acara prosesi Sertijab langsung di kantor KBRI Warsawa. Dan juga saya mengucapkan selamat kepada Mbak Tiffany beserta teman-teman yang akan menjadi anggota PPI yang terpilih 2020-2021. Sedikit kesempatan ini mau saya pergunakan untuk melaporkan kepada Ibu Duta Besar juga bahwa LPJ sudah disenggarakan tadi pagi waktu warsawa. Kami sudah mendapat evaluasi, saran, dan masukan dari Pak George yang tentunya sangat bermanfaat tidak hanya bagi kami individu, tetapi secara tim juga dihadiri oleh Tiffany dan kawan-kawan. Semoga apa yang telah disampaikan Pak George nanti ke depannya bisa menjadi hal yang kemudian dievaluasi secara keseluruhan pada program yang akan dilaksanakan oleh Mbak Tiffany dan kawan-kawan. Selain itu, saya sebagai mantan Wakil Ketua PPI Polandia juga mewakili teman-teman pengurus 2019-2020 hendak mengucapkan permohonan maaf apabila dalam menjalankan tugas selama satu tahun kepengurusan tidak maksimal. Kami menyadari ada banyak sekali kekurangan, kealpaan yang mungkin tidak sengaja maupun sengaja kita lakukan, tetapi yang kami sadari makna dari kepemimpinan itu adalah satu hal yang menjadi pelajaran tersendiri untuk masing-masing kami di PPI kepengurusan tahun kemarin. Apabila nantinya di saat kepemimpinan Mbak Tiffany akan ada beberapa program lanjutan yang dikembangkan dari program yang sudah ada, kami dari PPI sebelumnya sangat terbuka untuk diskusi. Saya juga sudah menerima undangan dari Ayub untuk mengadakan sharing session besok pagi. Insya Allah saya bisa hadir dan kita bisa sama-sama sharing atau sekedar ngobrol tentang tantangan ataupun kira-kira peluang apa yang bisa dikembangkan oleh PPI Polandia yang baru dalam rangka menciptakan suasana yang mungkin lebih sinergis lagi, baik di antara secara internal di tim PPI maupun eksternal bagaimana kerjasama dengan KBRI ataupun mungkin NGO atau stakeholders lain. Mengingat masih suasana pandemi seperti ini tentunya benar kata Ibu Dubez, kita harus evolve, harus ada banyak adjustment mungkin, tetapi saya percaya kalau misalnya teman-teman kita semua sama-sama punya satu tujuan dan semangat yang sama insya Allah apa yang akan kita hadapi sekiranya itu tantangan bisa menjadi sebuah peluang. Saya rasa mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat bertugas, semangat, semoga kita semua tetap sehat. Baik, terima kasih kepada Mbak Mia atas sembutan dan beberapa masukan untuk pengurusan selanjutnya. Kemudian, kegiatan selanjutnya adalah kita akan masuk pada tahap pengenalan pengurus PPI Polandia yang baru. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua PPI yang baru itu sendiri, yaitu Mbak Tiffany. Jadi, untuk waktu dan kesempatan saya langsung persilahkan kepada Mbak Tiffany. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat Ibu Duta Besar Siti Nugra Maludiah di tempat, dan juga yang terhormat keperlakilan KB Iwasawa, yang Ibu Diyah, dan juga Pak George, dan yang terhormat juga para pengurus lama yang telah berkenan hadir, yaitu Anca dan juga Daus. Saya selaku Ketua PPI Polandia yang baru saja terkilih, mengucapkan banyak terima kasih, khususnya kepada para mahasiswa Indonesia yang ada di Polandia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mungkin memperkenalkan kabinet pada pengurusan PPI Polandia 2020-2021 ini. Saya sendiri adalah sebagai Ketuanya, lalu samping saya adalah Ayubi, yakni sebagai Wakil Ketua, lalu seberikutnya ada Ibnu sebagai Sekretaris Jenderal, dilanjutkan dengan Ajeng sebagai Bendahara, lalu untuk bidangnya, untuk Kepala Bidang Data dan Informasi adalah Rauzan, lalu untuk Kepala Bidang Pendidikan adalah Laode, dan berikutnya adalah Kepala Bidang Humas, yaitu Gunawan, dan yang terakhir adalah Kepala Bidang Ekonomi Kepemudaan, yaitu Nordianto. Kabinet kita namanya adalah Kabinet Sinergi, kenapa demikian? Karena diharapkan kita bisa saling bersinergi walaupun kita berada jauh dari mana-mana, maksudnya saya sendiri sebagai Ketua berada di Pertang Krakow, lalu wakilnya ada di Warsau, begitu pun juga misalnya untuk Kepala Bidangnya ada yang diturun, ada yang di Kotswam, dan di kota-kota lainnya. Dan pada tahun ini memang merupakan tahun yang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana dapat pandemi ini sehingga juga merupakan tantangan, namun juga bisa menjadi peluang bagi pengurusan kami. Karena saya sendiri melihat bahwa untuk meningkatkan partisipasi para mahasiswa Indonesia di Polandia, yang ingin misalnya berkontribusi di acara-acara TPP Polandia, salah satu caranya yang paling mudah adalah menggunakan sarana online seperti ini. Jadi, menurut pendapat kami sebagai pengurus PPI Polandia 2020-2021, kami sebenarnya lebih ingin memaksimalkan kegiatan dilakukan secara online. Lalu, harapan kami sebagai pengurus baru ini adalah untuk meningkatkan, ya, partisipasi semua, baik itu mahasiswa S1, S2, S3 di berbagai kota di Polandia, lalu juga meningkatkan pendataan mahasiswa Indonesia yang ada di berbagai kota di Polandia, dan lalu juga ikut mempromosikan studi di Polandia bagi mahasiswa yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir juga mempromosikan Indonesia di mata internasional. Besar harapan kami jika kita sebagai mahasiswa Indonesia yang ada di Polandia, serta pihak-pihak yang terkait seperti KBR Iwasawa dan juga misalnya PPP Dunia maupun PPP Amerok, turut serta berkontribusi, dan juga kami juga mohon bantuan dari pihak-pihak yang terkait demi tercapainya program-program yang akan kami jalankan berdasarkan visi dan visi dari kami. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Tipani atas penyampaian dan pengenalan pengurus PPP Polandia yang baru. Semoga yang kita harapkan adalah pengurusan selanjutnya bisa berkeja lebih baik lagi, dan kalau ada memang broker yang baik dari periode sebelumnya bisa kita lanjutkan dan bisa kita kembangkan untuk menghubah Rui dan meningkatkan hubungan kita sebagai mahasiswa di Polandia. Kemudian, kita sudah sampai di penghujung acara kita, jadi sudah kita lihat ada tadi serah terima, kemudian sambutan-sambutan, kemudian sampai pada penghujung acara itu penutup. Tapi sebelum kita menutup acara kita pada sore hari ini, mungkin kita bisa foto bersama. Dalam hal ini mungkin langsung host dari meeting Zoom ini bisa langsung ngambil foto bersama. Mungkin teman-teman bisa diaktifkan videonya, maksudnya kameranya biar kita bisa... Yang lain bisa diaktifkan videonya. Yang lain ada? oke, siapa yang motret oke udah semua, Hafizah, Ikro, Jafar gak akan keluar ini Novita oke Hafizah, Ikro, Jafar oke, Pak Ismail yang motret Pak Ismailnya kok gak muncul oke Bu, sebentar satu, dua, tiga oke, terima kasih terima kasih baik, terima kasih teman-teman semua dan semua mahasiswa PPI Polandia yang hadir pada meeting kali ini mari kita tutup acara kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah dan dan saya Rufan Sumara maaf, maaf putus oke udah kayaknya udah nyamu lagi itu kok masih masih berjajari gitu udah fotonya udah selesai masih berjajari gitu di KBRI rajin amat oh, mau foto lanjut oh, mau foto lanjut mungkin Bu oh, mau foto lanjut oh, oke foto mereka aja kita gak diajakin ya, tapi kita ngobrol aja ya, apa-apa Rizka baik baik iya, sudah kebetulan kebetulan karena lagi apa, emang apa, liburan masa liburan juga tapi kebetulan karena Lombok kan juga masih menerapkan social distancing jadi gak terlalu rame tempat-tempat ininya wisatanya enak banget cakep-cakep banget ya Bu jadi hari ini Bagas nikah ya? iya Bu tadi saya hadir kebetulan tadi sempat foto bareng cuma belum dikirimin fotonya sama Bagas tadinya waktu kalau fotonya udah dikirim sama Bagas saya mau japri ke ibu karena Bagas kebetulan ditip salam Bagas juga ngundang tapi kan jam 8 berapa jam 8 apa jam 8.30 gitu ya tadi jam 8 jam 8 pagi nakatnya jam 8 pagi resepsinya jam 11 jam 8 pagi disini baru masih jam 2 malam itu baru baru mau mimpi juga belum mimpi iya nanti saya ucapkan selamat aja sama Bagas ya kapan yang nyusul Mia sama Rizka doain Bu amin insya Allah tunggu undangan Bu iya di keberi di keberi kenapa itu kata-kata ada yang mau nyusul itu Bagas itu dapetnya di Polandia bisa tuh sesama pulang